Saya seorang notaris, saya tidak mengizinkan saya untuk mengambil pekerjaan yang berkaitan dengan bank konvensional dan pinjam-meminjam lembaga ribawi. Karena saya pernah membaca, salah satu yang dilaknat Allah adalah pencatat dan saksi perjanjian riba. Apakah pemahaman dari Tuhan saya sudah tepat? Ustaz, t'ayim. Dan saya kira ini mewakili sebagian dari kegelisahan teman-teman yang mungkin bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Baik, pertama, riba itu jelas dilarang. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang riba itu kuat menunjukkan larangan pada pekerjaan yang dimaksudkan. Alhamdulillah. Sebentar. Hadis Muslim war hadis 1402 juga 1389. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi, membantu pada kebaikan, dia akan mendapat pahala yang sama dengan mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Mudah-mudahan pahala yang menghapus sama dengan menulis ya. Baik. Ya, sementara saya tidak menulis dulu. Fokus ini. Tahan. Pertama, ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang riba, semua sepakat menunjuk pada satu kesimpulan yang sama. Haram riba. Kalau bicara tentang riba, jelas haram. Quran surah kedua misalnya, Al-Baqarah ayat 275. Paling kanan sebelah atas. Quran surah kedua, ayat 275. Menyerupakan orang pelaku riba dengan orang yang sedang kesurupan. Artinya ada yang salah dalam dirinya. Bukankah orang kesurupan itu banyak yang salahnya? Kata-katanya meracau, tindakannya kacau dan sebagainya. Itu bahasa kiasan. Di seakan-akan orang riba itu banyak salah dalam dirinya. Makannya salah, gerakannya salah, macam-macamnya salah. Karena ingat, kalau sesuatu yang haram masuk ke dalam diri seseorang, menyebar lewat darah, maka semuanya ini akan punya konsekuensi yang, maaf, tidak mudah. Satu, dia akan menutup pintu-pintu kebaikan dalam dirinya. Misal, masuk ke telinga, Quran surah ke-6, ayat 25. Wafi adhanihim wakrah, di telinganya akan berbentuk sumbatan. Menyumbat. Bukan gak bisa dengar. Karena yang haram, yang jelek itu nutup, yang baik ketutup. Jelek lawannya baik. Kalau yang jelek masuk, yang baik gak akan masuk, Pak. Orang yang kata-katanya buruk, maka dia sulit mengatakan kosa kata yang baik. Sama dengan orang yang terbiasa berkata yang baik, maka dia sulit menemukan kosa kata yang buruk. Karena itu ketika yang buruk masuk ke dalam diri, beredar kemudian dengan darah, jadi daging menutup pintu kebaikan. Makanya jangan heran, orang-orang yang kemudian tertutup pendengarannya untuk mendengarkan kebaikan, maaf, kalau yang jelek-jelek cepat masuk. Tapi yang baik susah. Bahkan rumahnya di sini, ini masjid, jaraknya cuma 5 meter. Speaker masjid ke rumahnya begini. Adhan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak kedengeran. Sementara yang 500 meter, bahkan 5 kilo, itu sebelum waktunya Adhan sudah datang. Dengan kakinya dia melangkah. Ini sepeda ada, mobil ada, segalanya ada. Tinggal jalan kaki, gak tembus. Ini poinnya. Masuk ke mata jadi bahaya. Orang yang terbiasa makan yang haram, kemudian itu jadi darah, mengalir, jadi daging, menghambat ke matanya, maka di matanya ada penutup. Maka turun Quran surah kedua, ayat ketujuh. Paling kanan gak sedikit ke atas. Khatamallah wa'ala kulubihim, wa'ala sam'ihim, wa'ala absarihim ghisawa. Di matanya ada penghalang. Sehingga dia gak bisa bedakan. Mana sesuatu yang baik, mana yang tidak baik. Masuk ke tangan, ini sentuhannya gak baik. Sudah senang dengan yang haram. Kalau yang haram sudah menguasai dirinya, maka yang halal-halal akan cenderung terhindari. Istri yang halal sudah tidak dipandang lagi. Suami yang halal sudah tidak peka lagi. Anak yang halal sudah tidak disenangi lagi. Semua akan tergerak pada kepentingan-kepentingan yang haram. Seperti minyak tidak bersatu dengan air. Maka haram pun tidak akan pernah bersatu dengan halal. Karena itu Allah katakan, pelaku riba itu cenderung punya masalah dalam hidupnya seperti orang yang keserupan, dikerjai oleh setan. Kemudian sampai ke ayat Quran surah kedua, ayat 2, 7, 8-nya diminta untuk bertobat. Kemudian ayat 2, 7, 9-nya diminta untuk kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ancaman yang kuat. Kalau tidak mau bertobat, maka Anda seakan-akan mengajak perang dengan saya dan Rasul. Maaf ya Bu ya, Pak ya. Anda dengan manusia saja kalau orang kuat, sulit untuk mengalahkannya. Sekarang pengen ajak perang dengan Allah. Maaf, kalau Anda punya masalah dengan manusia, saya punya masalah dengan orang Bandung, saya pindah ke Jakarta. Saya punya masalah dengan orang Indonesia, saya pindah ke Malaysia. Saya punya masalah dengan orang Asia, saya pindah ke Eropa. Tapi Anda punya masalah dengan Allah, mau lari kemana? Itu poinnya. Maka saya belum bicara tentang hukum, saya ingin bicara pertama tentang riba. Riba itu jelas haram. Riba sama dengan haram. Tahan? Maka segala unsur yang terkait dengan riba, semua keterangannya lewat hadis Nabi SAW. Baik pelakunya, baik pemberinya, baik pencatatnya, baik saksinya, dia dilaknat oleh Allah SWT dan Rasulnya. Tetap mendapatkan hukuman yang sama. Haram. Pelaku, pemberi yang menerima, saksi, bahkan pencatat. Fasilitator. Awas, saya belum bicara tentang profesi, saya bicara tentang riba. Kalau ada orang mengerjakan kemudian riba, bahkan saat ada alternatif yang lain, dia paksakan untuk mengerjakan riba, maka dia masuk dalam kategori ini. Haram sama dengan dosa. Laknat, kalau sudah ada laknat, resikonya tidak mudah. Laknat itu resikonya, paling dahsyat itu neraka jahannam. Ibu tahu neraka yang paling ringan? Tadi kalau Bapak baca Quran, naik sedikit ke ayat 56, Anisha 56 itu neraka yang paling ringan. Paling kanan sebelah atas. Orang-orang yang sulit diingatkan oleh kami, melakukan dosa-dosa, tapi dosanya yang standar, yang biasa-biasa, itu dosa juga. Kemudian dia kerjakan itu, melewati amal solehnya. Amal solehnya kemudian turun, amal solehnya naik. Masuk dia ke neraka yang paling ringan, kami tarik ubun-ubunnya. Nusli itu dicelupkan, seperti bikin teh celup. Pernah bikin teh celup? Ya nanti coba ke ruang makan, ambil celupan, masukkan. Teh celup itu kan, celupkan, angkat. Celupkan, angkat ya. Nanti ada orang ditarik ubun-ubunnya, dicelupkan ke neraka. Setiap dicelupkan, hancur semua tubuh dan kulit-kulitnya. Kenapa kulitnya disebutkan? Karena kulit indah terasa yang paling kuat. Jadi kalau ada orang dipukul, kena kulit, atau dicambuk kena kulit, cambukan pertama pasti sakit luar biasa. Karena kulitnya masih ada. Selanjutnya, cambuk, cambuk, cambuk. Ketika mengelupas akan berkurang rasa sakitnya. Makanya kata Allah, ketika kami celupkan, hancur dengan kulitnya, kemudian, kami angkat, kami sembuhkan lagi. Sehingga kulitnya tumbuh lagi. Supaya merasakan adab seperti serupa tadi. Tidak berkurang sakitnya. Itu sekali celupa, satu harinya sama dengan seribu tahun. Satu detiknya sama dengan 48 hari. Kalau mau coba silahkan aja. Ini yang paling ringan. Nah, orang yang dilaknat oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah, itu muara paling dahsyatnya jahannam. Nara ke jahannam. Dari mana tahunya? Buka Quran misalnya. Teman-teman sekalian, An-Nisa, Quran surah keempat. Dari ayat 92 sampai 93. Begitu masuk 93, Allah menerangkan tentang pembunuhan berencana. Lihat kalimatnya. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan. Apalagi kemudian menimpa satu orang beriman. Fajaza'uhu jahannam. Maka balasannya neraka jahannam. Perhatikan. Wa ghadiballahu alaihi. Allah murka kepadanya. Wa la'anahu. Dan dilaknat oleh Allah. Laknat disandingkan dengan neraka jahannam di ayat ini. Jangan lihat contoh kasus pembunuhannya. Lihat kemudian pengertian hukumannya. Kata Allah, masuk neraka jahannam, kemudian dibenci oleh Allah, dimurkai, kemudian mendapatkan laknat. Laknat itu ketika turun dari Allah, maka muaranya bersamaan dengan neraka jahannam. Lihat bersamaannya. Nah sekarang dalam kasus riba ini, orang yang sengaja mengerjakan riba, maka akan dilaknat oleh Allah. Maka saat kembali kemudian kepada Allah, kalau dia tidak bertobat, maka muaranya neraka jahannam. Karena itu hati-hati. Kalau anda ikut ta'lim dan sebagainya, mengajak kepada melukai orang lain, apalagi sampai kemudian mengeksekusi orang, bom sana, bom sini, awas dengan ketentuan yang menyalahi syariat, maka hati-hati. Tidak ada satupun orang beriman yang bercita-cita masuk neraka jahannam. Saat terjadi bom di jalan tamrin itu, saya senang di Lampung, Pak. Kejadian langsung saya ditanya, Ustaz, apakah bom di jalan tamrin termasuk jihad visabilillah? Saya jawab, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad visabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan tamrin. Nah, sekarang. Balik sini, ya. Lihat sini, fokus. Nah, ini baru riba. Saya mau terangkan hukum dosa dulu. Nah, setelah itu, baru kita masuk kemudian kepada pertanyaan. Ada bank konvensional, tadi disebutkan. Di antara kemudian tautannya dengan jasa yang digunakan oleh notaris, boleh jadi ada kemitraan yang tersangkut paut dengan bank konvensional. Apakah setiap turunan dari transaksi bank konvensional menghasilkan riba? Itu pertanyaan yang pertamanya. Satu. Apakah kemudian kalau ini menggunakan jasa bank konvensional, termasuk dalam kategori riba pula? Itu kemudian yang mesti kita jawab. Nah, teman-teman sekalian, sekarang saya terangkan sedikit saja tentang hukum, nanti saya masuk ke PNUI, nomor 1 tahun 2004, di tanda tangan tanggal 5 Juhl Hijjah, tahun 1424, ya bersamaan dengan tanggal 24 Januari, tahun kemudian 2004. Jadi setahun sebelum didadikannya IANI. Sini. Tangan, fokus ini. Pertama, lihat sini. Riba sama dengan haram. Haram itu hukum. Ada lima hukum dalam Islam, di usul fikir. Satu haram, kedua kemudian ada halal, ketiga ada mubah, keempat ada sunnah, kelima ada makruh. Baik, hukum ini akan selalu terkait berkelindan dengan perbuatan, bukan barang. Ingat, perbuatan. Setiap ada perbuatan, maka melekat hukum di dalamnya. Hukum sama dengan perbuatan. Ingat ya, bukan barang ya. Bukan barang. Ini semacam istilah uang haram. Sebetulnya bukan uang yang haram. Tapi perbuatan yang menjadikan uang itu sulit untuk digunakan pada aspek-aspek yang baik. Nah sekarang, kaedah selanjutnya. Fokus, perbuatan ini akan terkait berkelindan dengan sebab. Dalam usul fikir disebut dengan ilat namanya. Kaedahnya berbunyi, gak usah dihafal, yang penting paham. Al-hukmu ya duru ma'a illatihi. Al-hukmu ya duru ma'a illatihi. Hukum itu terkait dengan perbuatan yang terkait berkelindan dengan sebabnya. Apa sebab perbuatan itu yang menyebabkan ia dihukumi dengan lima hukum tadi? Paham? Sampai sini gak apa-apa, masih remang-remang, gak ada masalah. Hukum terkait dengan perbuatan. Perbuatan terkait dengan sebab. Yang menyebabkan hukum turun, ini sebabnya. Apa sebab motivasi perbuatannya? Nah, sebab ini cukup menarik dalam tinjauan hukum Islam. Bahkan, yang pasti halalnya pun itu bisa berubah jadi haram karena sebabnya. Seperti yang haram pastipun, itu bisa berubah menjadi halal karena sebabnya. Contoh, sholat. Sholat itu halal atau haram? Sholat. Bahkan wajib. Hukumnya wajib. Halal bahkan wajib. Wajib dikerjakan. Tapi ternyata, yang wajib ini bisa menjadi haram dikerjakan saat ada sebab tertentu yang mengiringi penundaiannya. Contoh, sholat dengan ria. Ria itu pengen dilihat orang. Orang sholat harusnya dilihat Allah. Dia sholat motivasinya, pengen dilihat orang. Sebab dia sholat ke masjid itu karena pengen dilihat orang. Bukan pengen sholatnya. Maka turun ayat, celaka orang sholat. Disebut celaka. Jadi anda bayangkan, yang sholat aja ada peluang celaka. Apalagi yang gak sholat. Nah siapa yang sholat ini? Bukan semua orang sholat. Alladhinahum ansolatihim sahkun. Yang lalai dalam sholatnya. Siapa orang lalai ini? Alladhinahum yura'un yang ria. Sholat yang hukumnya wajib, itu bisa merubah haram ketika dikerjakan dalam konteks ria dalam mengerjakannya. Paham? Nah, saya tanya lagi. Ada hewan yang hukumnya haram. Apa diantaranya? Baik, babi. Hewan itu haram. Diharamkan misalnya. Babi hukumnya haram. Jelas haramnya. Tapi ada sebab tertentu yang menjadikan babi itu bisa berubah kemudian menjadi halal dalam sementara waktu. Bukan selamanya. Contoh, anda misalnya ada tugas. Kemudian penelitian. Sampai setelah dibanding ke Cina. Daratan yang paling jauh. Masuk ke wilayah yang terpencil. Tiba-tiba gak ketemu hewan yang halal. Ayam gak ada yang mukillah. Kambing gak ada. Sapi gak ada. Yang ada cuma babi. Sehari tahan. Dua hari. Tiga hari sudah mulai lapar dan kelaparan. Dalam posisi demikian, apakah boleh makan babi bu? Tidak besar begitu babi. Tidak bisa. Yang boleh makan daging babi. Setelah itu dipotong dulu. Dimasak dulu. Babi kan besar. Bagaimana bisa dimakan? Gak? Nah. Lihat sini. Tahan. Fokus sini. Jadi, ambil sebagian dagingnya. Kemudian dia mulai dipersihkan. Dia dimasak dengan baik dan sebagainya. Dan di saat itu, dia menjadi halal. Lihat. Halal untuk dimakan. Untuk menutupi rasa lapar saja. Bukan untuk dinikmati. Bukan untuk dinikmati. Jadi, sifatnya sementara. Perhatikan. Perhatikan baik-baik ya. Semua yang berhukum tetap, ketika ada sebab tertentu, pasti sementara sifatnya. Ya. Ini. Siap. Lihat-lihat baik-baik. Ini hukumnya haram. Karena ada sebab tertentu, maka dia sementara menjadi halal. Sampai hilang sebabnya itu. Begitu Anda kemudian menemukan ayam, maka babi sudah tidak halal lagi. Tinggalkan babi. Sekarang yang dimakan apa? Bukan ayam besar begitu. Makan. Anda sembelih dulu, kemudian potong itu, masak dengan baik, baru dimakan. Babi tinggalkan, maka hukum halal bagi babi pada satu yang sementara sudah tidak berlaku lagi. Sekarang, maaf, maaf. Sampai sini paham gak? Kalau sudah paham, pemahaman ini secara simpel saja, mari kita terapkan dalam pertanyaan tadi. Niat baik-baik. Riba jelas haramnya. Bank konvensional memuati suatu hukum yang didalamnya mengandung unsur riba. Bunga yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian dia bisa bertambah. Bahkan lebih fatal daripada jahiliah. Saat jahiliah, itu jatuh tempo, baru kemudian kalau tidak bisa bayar bunga berlaku. Bank konvensional sebelum jatuh tempo sudah dituliskan. Sekian, 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 sekian. Bahkan dia bisa bertambah. Itu jelas riba. Tahan sebentar. Nah, di sisi yang lain, ada fundamental ekonomi yang menentukan stabilitas dalam muamalah. Bahkan dalam sistem pemerintahan. Nah, sekarang pertanyaannya. Lihat baik-baik. Kalau ekonomi tidak berlangsung dengan baik, maka syarat mendapatkan ketenangan dalam dunia pemerintahan, kata Al-Quran, cuma dua. Itu yang paling utama. Dalam surat Al-Qurish. Al-Quran, Al-Quran itu stabilitas ekonomi. Yang kedua, stabilitas politik. Kalau dua terganggu, maka akan menjadikan goncangan dalam pemerintahan. Ekonomi kuat, tapi politik tidak bagus, goncang. Maaf, politik kuat, tapi ekonomi tidak bagus, goncang. Yang jadi persoalan, transaksi-transaksi dalam kehidupan, itu bagian dari putaran roda untuk menguatkan nilai perekonomian. Sekarang persoalannya, dalam dunia perekonomian kita ini, taruh ada terkait dengan jasa-jasa notaris. Maka digunakanlah kemudian kemitraan dengan bank. Pertanyaannya, bagaimana ketika saya menggunakan hukumnya, sementara di dalamnya ada riba? Maka semua ulama swakat, termasuk dalam Fatma Ulama, nomor 1 tahun 2004, dari Majlis Ulama Indonesia, kalau dalam lingkar pekerjaan itu, ada bank yang masih menggunakan nilai-nilai syariat. Bank syariah. Dengan konsep syariah yang benar. Ya, dengan turunan-turunan yang benar. Maka jelas solusinya. Ini yang digunakan sebagai fasilitator. Dan haram menggunakan yang ini. Tapi kalau fungsi ini tidak bisa menjangkau nilai-nilai transaksi yang sedang dikerjakan, pekerjaan yang sedang dilakukan, yang kalau kemudian tidak difasilitasi, memberikan goncangan kepada nilai ekonomi, atau menyebabkan malurat yang lebih kuat, maka keputusannya kemudian dituliskan, boleh ini digunakan, boleh sekali lagi ini digunakan, dengan batasan sementara, sambil mencari sistem yang kuat dan tetap untuk menjembatani dan memberikan fasilitasi, fasilitator kepada apa yang sedang dikerjakan. Jadi, kalau pertanyaan cepatnya, sepanjang bisa di-cover oleh bank-bank syariah dengan hukum yang benar, maka itu kemudian yang dipilih. Tapi kalau itu tidak bisa di-cover, bahkan memberikan malurat yang lebih besar, maka Anda boleh menggunakan bank konvensional, dengan tujuan menggunakan sementara sebagai jembatan untuk menyelesaikan persoalan, dan untuk mencari yang lebih baik lagi ke depan. Bahkan sekarang, ada formulasi yang bagus. Saya sudah bertemu dengan beberapa pejabat bank di konvensional, untuk mengarahkan pada nilai-nilai syariah. Walaupun akannya kemudian teman-teman sekalian, dibentuk dengan form-form yang sifatnya konvensional. Tapi nilainya bisa ditawar di situ. Misal, ada teman-teman yang ingin membuka tempat hunian. Dia mau bikin KPR. Ya, ke bank syariah, marginnya terlampau tinggi. Di bank konvensional, diberikan margin sekian. Tapi persoalannya, suku bunganya tidak tetap, dia berubah. Maka apa yang ditawarkan? Dibawalah konsep syariah, dengan akad yang berbeda, tapi tidak juga meruhikan kemudian konsep yang ada di bank itu. Yang telah Anda tetapkan, misalnya 3% ini, bagaimana kalau dibagi dengan hukum seperti ini. Jadi bank itu tetap dapat 3% juga. Tapi kaedahnya ditukar, akadnya menggunakan akad Islam. Jadi bukan mengganti jubah, bukan. Jadi poinnya adalah, ini yang kami lakukan, Anda beli dulu ini, beli ini kami berikan kemudian nilai kesepakatannya, selama 3% tadi, kita rubah dulu, akadnya jadikan sebagai penjualan. Jadi Anda terima itu, jual lagi kepada kami, dengan apa yang telah Anda tetapkan tadi. Jadi dari Anda tetap 3%, tapi kemudian dirubah cara akadnya, kami membayar dengan cara yang sama. Dan tidak terjadi penambahan nanti. Ketika jatuh tempo, tidak bisa bayar, konsekuensinya Anda kemudian berkomunikasi dengan teman-teman Anda, saling menutupi. Supaya kemudian tidak terjadi tambahan-tambahan yang hadir atau menjadi tuntutan dari pihak bank untuk menagihnya. Maka saya kira modifikasi semacam ini bisa didiskusikan. Tapi yang terbaik adalah, kalau sekali lagi, ini keputusan Fatma Ulama Indonesia, MUI, kalau ada syariah, itu yang digunakan. Kalau tidak bisa di cover, maka konvensional diambil sebagai jembatan. Tapi yang paling besar pertanyaannya adalah, kenapa sih dari 200 juta lebih ini tidak bisa mewujudkan sistem perbankan yang baik yang kira-kira mengakomodir kepentingan umat Islam? Kalau Malaysia bisa, kenapa Indonesia tidak? Ya kan? Saya kira, dan tidak ada yang dirugikan. Negara juga untung, masyarakat juga untung, maka salah satunya adalah hidupkanlah bank syariah itu. Dan dorong syariah itu bukan cuma nama. Saya ulang, dorong syariah bukan cuma nama. Namanya syariah misalnya, tapi menggunakan praktek ribau yang lebih besar daripada bank konvensional. Itu juga bermasalah. Paham ya? Jadi kesimpulan singkatnya, dalam konteks demikian, jika ada, bisa itu ditangani oleh bank syariah, maka bank syariah itu yang diutamakan. Jika tidak memungkinkan, maka boleh menggunakan kemitraan dengan bank konvensional sepanjang memahami itu sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan. Allahu'alam bis sawab. Itu yang mengatakan bukan ada hidayat. Yang mengatakan adalah kesimpulan dari fatwa ulama dengan referensi-referensi yang kuat. Di Quran, hadis, juga anda bisa buka kitab Al-Majmuh, syarah muhadhab misalnya, juz yang ke-9, karya Imam An-Nawawi. Juga fatwa ulama dari luar, majma' buhuz, yang di Kaira, majma' buhuz, kemudian yang di Saudi dengan yang lain-lainnya, menyampaikan penyampaian yang sama.